Intro Bahagia Eka, warga Jakarta. Dialog kita lanjutkan dan kita sudah berada di segmen terakhir dari dialog ini. Saya mencoba untuk menanyakan ke Bududuk, Bududuk, ini survei ini pertama kali dilakukan. Ini menarik sebetulnya. Jarang-jarang gitu ya, pemerintah itu kan merasa bahwa dia sudah melakukan banyak hal segala macam, nggak peduli sebetulnya. Ini warga di bawahnya itu sebetulnya bahagia atau tidak bahagia. Nah ini menarik. Apa sih sebetulnya tujuannya Bududuk survei ini? Ya baik Bapak, terima kasih. Tujuan ini yang pasti ya, menggambarkan tingkat kebahagiaan masyarakat. Kayaknya pemerintah pengen tahu dia kerjanya sudah benar atau belum gitu ya? Kurang lebih. Ya mungkin juga begitu Pak. Kemudian ya, yang paling ini barangkali ya, menghasilkan indeks ini sebagai alternatif pengukuran kemajuan pembangunan terutama dari sisi ekonomi. Jadi alternatif pengukuran. Oke, sebagai pengukuran. Nah kalau dari hasil ini, hasil ukuran ini, ini gimana Ibu Duduk menilainya? Terlalu banyak sebetulnya. Terlalu banyak yang harus diperbaiki atau? Saya nggak bicara secara umumnya ya, dari yang tadi, 10 aspek yang tadi saya sampaikan. Saya juga, saya sudah bisa mengacakan untuk seluruh Indonesia itu sudah baik ya. Indonesia kan 68,28. Kita sedikit di atasnya Indonesia ya. Jadi itu bagus. Nah itu, ya saya pikir sudah cukup baik dibandingkan. Sangat cukup baik, kalau saya lihat dari hasil keseluruhannya, tidak ada yang di bawah 50, gitu. Oke. Ada yang di bawah 50, gitu. Oke, ukuran bahwa kita memang di atas rata-rata, tapi itu tidak menjadi satu indikator bahwa warga Jakarta itu bahagia sebetulnya. Kita hanya lebih bahagia dibandingkan yang lain. Benar nggak seperti itu sebetulnya? Ya, begitu. Nah, ini kalau kita melihat dari hasil survei ini, Bu Rani, yang paling tinggi menyebabkan kebahagiaan warga Jakarta adalah keharmonisan keluarga. Kalau kita bicara soal keharmonisan keluarga, nampaknya itu tidak ada peran, bukannya tidak ada, tapi kecil sekali peran pemerintah di sana. Begitu nggak sih, Bu, sebetulnya? Jadi, Mas Rudi, apakah, Mas Rudi ingin mendapatkan penjelasan bahwa tingkat kebahagiaan itu dari dalam keluarga, ya? Iya, artinya kan gini, kalau ada aspek pendidikan, berarti pemerintah sangat terlibat di sana. Betul nggak? Kesehatan, pekerjaan, terus pendapatan rumah tangga, terus kondisi, keadaan lingkungan, keamanan, itu kan pemerintah sangat berperan besar di sana. Tapi ternyata yang membuat warga Jakarta lebih bahagia, sangat bahagia adalah keharmonisan keluarga. Dan nampaknya peran pemerintah itu sangat kecil di keharmonisan keluarga. Bener nggak seperti itu? Artinya banyak komponen lain yang pemerintah belum bisa sumbang untuk kebahagiaan warga Jakarta. Oke, itu kan sebetulnya, ya, kenapa tadi saya katakan bahwa kebahagiaan itu mulai dari rumah, ya? Mulai dari rumah. Mulai dari rumah. Jadi kalau keluarga sudah bisa menyiapkan manusia-manusia ini bahagia, maka dia menjadi tidak bermasalah lagi dengan faktor-faktor yang tidak memberikan dia kebahagiaan. Tapi jangan lupa, Bu Rani, saya juga punya beberapa teman, itu yang kalau di rumah itu rasanya itu sangat suntuk, karena di rumahnya itu banyak masalah, dan mereka lebih senang sekolah, misalkan. Karena di sekolah mereka bisa lebih bahagia, gitu. Bisa, bisa begitu. Bisa begitu. Nah, walaupun itu, mungkin penelitanya harus dilanjutkan lagi, ya, penelitanya harus dilanjutkan lagi. Apa betul, ya, apa betul, apa namanya, kebahagiaan dari rumah tangga di Jakarta ini, di Jakarta ini adalah penentu kebahagiaan, gitu. Tapi saya mau kembali lagi pada konsep kebahagiaan itu sendiri. Nah, ketika seseorang itu di dalam rumah, dia merasa aman, merasa damai, merasa tentera, maka dia akan lebih mudah juga beradaptasi dengan lingkungan. Ini seperti yang terjadi sama Bu Dudu, sebetulnya, kalau saya bisa katakan, ya. Nampaknya di rumah, Ibu sangat harmonis, ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Makanya walaupun di Jakarta macetnya luar biasa, terus masalah keamanan juga masih mengganggu, kelihatan senyumnya masih senyum bahagia. Tapi kalau tadi dikatakan Mas Rudi bahwa kelihatannya, kan kelihatannya, ya, bahwa pemerintah itu punya sumbangan yang kecil terhadap keluarga. Berarti kan punya peranan besar juga pemerintah kepada keluarga. Kalau demikian. Oke, artinya di sisi itu, saya ingin mengatakan gini, kalau kita bicara soal keharmonisan keluarga, apa sumbang sih pemerintah dalam keharmonisan keluarga? Beda misalkan, kalau bicara soal pendidikan, itu luar biasa pemerintah bertanggung jawab di sana. Soal keamanan, pemerintah sangat bertanggung jawab di sana. Dan nampaknya, di bidang-bidang pendidikan, kesehatan, dan keamanan ini, ini peran pemerintah itu masih terasa kurang, gitu. Karena itu tidak memberikan kebahagiaan bagi warga Jakarta. Oke, sekarang mulai dari, tadi berarti masalahnya soal keluarga ya, berarti kontribusi pemerintah sepertinya kecil kepada keluarga. Kebahagiaan. Iya, kepada masalah kebahagiaan keluarga Jakarta. Kebahagiaan keluarga Jakarta, ya kan? Nah, mungkin pemerintah harus lebih banyak memberikan penjeluhan-penjeluhan kepada keluarga. Kepada calon-calon suami istri terutama. Oke, counseling ya? Iya, tidak hanya counseling memberikan, mempersiapkan warganya yang muda-muda ini untuk memasuki dunia perkawinan lebih matang. Oke. Nah, saya sekarang melihat bahwa perkawinan dini sekarang banyak sekali menjadi masalah. Nah, itu bisa membuat satu masalah di kemudian hari. Oke. Karena ketika pasang suami istri belum matang secara emosional, bagaimana dia bisa mendidik anak? Oke, baik. Itu menjadi masalah nantinya ke depannya. Oleh karena itu, saya di sini mungkin peran pemerintah harus lebih banyak bagaimana mempersiapkan pasangan-pasangan ini memasuki dunia perkawinan. Oke, baik. Bu Dudu, ini dengan survei yang sudah dilakukan ini, ini bukan jadi bak kertas terus ditaruh terus nggak dipakai, kan? Iya, betul, Pak. Apa yang akan dilakukan sama pemerintah dengan hasil survei ini? Ya, mestinya untuk yang terkait ya, misalnya tadi salah satunya pendidikan. Itu yang nilainya paling rendah ya? Iya, iya. Kemudian, betul yang disampaikan Murani itu usia perkawinan itu yang maksudnya lebih diatur lagi agar bisa memasuki kematangan dalam berumah tangga. Iya, begitu. Di samping itu juga kalau masih muda-muda sudah berumah tangga, kita juga bisa lihat ya, apa namanya, mungkin pendapatannya juga masih belum cukup untuk menunjang rumah tangga itu, gitu ya. Dan mungkin juga kalau masih muda, pendidikannya juga masih kurang. Kurang, betul. Tapi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Itu pertanyaannya, Bu Duduk. Setelah hasil survei ini, ini kan menjadi tadi sebagai indikator alternatif pengukuran pembangunan di Jakarta. Nah, dengan hasil survei ini, apakah pemerintah merasa bahwa, oh ini sudah puas karena sudah lewat 50%? Atau ada sisi-sisi lain yang mungkin harus diperbaiki kalau menurut Bu Duduk? Ya, menurut saya sih kita juga jangan cepat puas dulu ya. Itu pertama? Iya, jangan cepat puas. Artinya juga harus jadi kontrol pada masing-masing yang berhubungan dengan hasil, aspek-aspek tadi. Misalnya, kalau sekarang tadi disampaikan, saya sampaikan kalau keamanan di sini sudah terbilang baik, tapi nyatanya masih banyak, mungkin itu juga harus lebih fokus diselesaikan. Dari berita kita bisa lihat itu ya? Iya, betul. Dan itu sering sekali. Apalagi yang sekarang dibahas ini, apa yang peristiwa di Bali itu ya. Oh, oke. Artinya boleh nggak saya katakan gini, selain hasil survei ini dijadikan indikator, mestinya pemerintah juga melihat berita. Karena banyak sekali peristiwa-peristiwa yang mungkin kurang mengenakan, itu memang terjadi di Jakarta. Baik, Ibu Rani dan Bu Duduk, terima kasih banyak sudah bersama kami di Dialog Pagi. Terima kasih, Mas Rudy. Terima kasih, Mas Rudy.